Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya, balik lagi bersama aku disini Sahlang Nah, so guys, sampai kembali hari ini Indonesia, Malaysia, dari Sabang, Sampai Meraki siapa yang akan menonton video ini selanjutnya, dan terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman semuanya pada saudara-saudara aku yang sudah menonton teman-teman klik video-video aku semoga tidak ada bosan-bosannya gitu ya nah, jadi di video kali ini sesuai dengan di layar handphone kalian nah, jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini gitu ya yaitu dari abangjani0129 lagi guys jadi beli ini serasa udah seperti keluarga gitu ya karena sering komunikasi gitu ya nah, jadi kita sudah di videonya nih guys so, jadi sebelum kita ke video jadi bagi kalian yang baru singkat cn-in jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun cn-in dan membuat saluran lebih bersemangat lagi gitu ya jadi seperti biasa and let's go boom nah, jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediain linknya di dalam description untuk aku ya jangan lupa juga polo instagram sahlan disini disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain oke sarawak rangers yang ditakuti dunia wow oke, kita subscribe dulu channel dia wow 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 Langsung dipenggal gitu ya Wow Menentang Jepun Oh penentang Jepun Wow Wis Presiden Soekarno juga mengatakan Mereka ini adalah Pembunuh berhantu Wow Pantas sehingga tidak dapat kelihatan Oleh manusia biasa Ujarnya Dibentuk oleh Raja Kedua Sarawak Iaitu Raja Charles Bloop Pada Oktober 1862 Dan dianggotai oleh Anak tempatan dari Sarawak Pasukan tentera ini Telah dianggotai oleh anak tempatan Seramai 32 orang Pada awal penubuhannya Kesemuanya berbangsa Iban Generasi pertama Sarawak Rangers Ditubuhkan oleh Charles Broop Bukan sahaja sekadar tangkap muat Malah Anggota-anggota tersebut Merupakan antara pahlawan-pahlawan kaum Iban Yang gagah perkasa Dan terkenal dengan selok-melok peperangan Yang mewakili kawasan Atau daerah Atau kaum masing-masing Hasilnya Satu pasukan yang mantap Ditubuhkan Dengan pahlawan-pahlawan yang bijak Di dalam taktik peperangan Dan mendapatkan ilmu Daripada mereka yang berpelangaman Di arena perang modern Yang dibawakan khas dari Eropah Maka terbentuklah Sarawak Rangers Yang digeruni ramai Pada sekitar tahun 1930-an Dunia mengalami Kemelesetan ekonomi yang teruk Dan Sarawak Rangers pun terjejas Oleh itu Pasukan ini dibubarkan secara rasmi Dan mereka terpaksa pulang ke kampung halaman Masing-masing Namun begitu Terdapat juga Segelintir daripada mereka Yang secara sukarela Diserap menjadi pasukan polis Sarawak Namun selepas itu Pasukan ini kembali lagi beraksi Dan berbakti kepada negara Apabila Sarawak menghadapi perangnya kedua Maka dengan itu Pasukan ini dibentuk sekali lagi Untuk mempertahankan Sarawak Sebagai persediaan Untuk menghadapi perang dunia kedua Charles Varnabrook Membentuk Sarawak Rangers Kembali Untuk tujuan pertahanan Mereka Telah terlibat secara langsung Dalam mempertahankan lutung Miri Dan kucing Sewaktu pencerubuhan tentera Jepun Menjelang Desember Jadi disini Apakah masih ada di negara Sarawak Di Sarawak gitu ya Apakah masih ada pasukan dari Rengger Yang ada dimaksud di dalam video ini gitu loh Karena aku melihat disini Di upload itu sekitar tanggal 17 Februari 2021 gitu Ya mungkin juga ini adalah salah satu mengingat sebuah sejarah gitu ya Mungkin pasukan Sarawak dari Rengger Mungkin sudah hilang secara resmi Atau dibubarkan secara resmi gitu Ya tentu pastinya Pasti ada mempunyai sebuah keturunan Dan orang-orang yang berjiwa dan berdarah Sarawak Rengger ini Betul gak sih? Pasti ada gitu Pasti ada keturunan-keturunan yang akan Jika ada sesuatu hal yang akan terjadi gitu ya Mereka akan bisa bangkit lagi gitu ya Betul gak sih? Ya itu menurut pandangan gue pribadi sih ya 141 Anggota-anggota Sarawak Ranger Atau mendapat jolokkan Bujang Berani Kembali beraksi apabila Jepun Menjajah Sarawak Sarawak Ranger pada ketika itu Merupakan pertahanan terakhir Bujang berani Dan pertempuran di Kuching Telah memaksa pasukan tersebut Untuk berundur Kerana kekuatan tentera Jepun Pada waktu itu Lebih kuat daripada mereka Walaupun terpaksa berundur Dan memberikan kemenangan kepada tentera Jepun Pasukan Sarawak Rangers Tetap bersemangat untuk mempertahankan Bumi Sarawak Semangat ini mendorongkan mereka Untuk bergabung dengan seorang Anggota tentera dari tentera Commonwealth Dari Australia Iaitu Major Tom Harrison Untuk melancarkan serangan gerila Yang digelar pasukan Z Kepakaran daripada Sarawak Rangers Turut menyebabkan ramai daripada tentera-tentera Jepun Dibunuh oleh mereka Setelah Jepun menyerah kalah Pasukan Sarawak Rangers dibubarkan sekali lagi Dan anggota-anggotanya pulang Balik ke kampung halaman masing-masing Untuk kembali ke penghidupan yang normal Serangan pengganas komunis Menyebabkan pasukan Sarawak Rangers Untuk kembali beraksi Apabila tanah Melayu Menghadapi serangan pengganas komunis Pada tahun 1948 Dan pahlawan-pahlawan Iban Sekali lagi dituntut ke pakaran mereka Untuk membantu tanah Melayu Kali ini Oh, 1948 Yang mahir menjejak Dihantar ke tanah Melayu Untuk membantu Anggota pasukan tentera Commonwealth Bagi menangani Pengganas komunis Kemahiran mereka Diktiraf dan dipuji Oleh sebaya mereka Iaitu regimen askar Melayu Apabila mereka berjaya Menjejaki musuh Di dalam hutan Dan dikatakan Kepekaran mereka Sememangnya Tiada tolok bandingnya Menurut perjanjian 49 Penjejak Iban Hanya bertugas selama 3 bulan Di tanah Melayu Setelah habis tempoh tersebut Maka mereka boleh pilih Untuk meneruskan perkhidmatan mereka Ataupun berhenti Daripada bilangan tersebut 24 anggota Berputus untuk meneruskan perkhidmatan Manakala 24 anggota lagi Diserap ke dalam pasukan Farad No. 4 Yang dianggotai oleh Tentagurka Dan Tentera Force 136 Menjelang tahun 1952 Lebih daripada 1168 Anggota Sarawak Ranger Berkhidmat di tanah Melayu Sebagai Iban Sreka Anggota-anggota daripada Sarawak Rangers Mempunyai pelbagai Keistimewaan Dan kepekaran Pasukan penjejak Iban Sarawak Rangers Ialah kepekaran Mereka di dalam Taktik peperangan Gerila Maka dengan itu Selama pasukan mereka Wujud Dan telah melalui Banyak pertempuran Hanya pada tahun 1951 Barulah Kali pertama Adanya korban Semasa perkhidmatan Hal ini Dikernakan Salah seorang Daripada pasukan tersebut Terkorban secara Tidak sengaja Semasa berperang Mendiang jaweng Anak juga Yang berasal Daripada kapit Ditembak secara Tidak sengaja Oleh anggota yang lain Ketika sedang Melakukan serang Hendap Ke atas Pengganas komunis Pada masa itu Mendiang Disangkakan sebagai Salah seorang Daripada pengganas komunis Walaupun Kisah ini sedih Perkara yang membuat Hal ini menarik Ialah Setelah beberapa tahun Sarawak Rangers Berkhidmat di Bumi Tanah Melayu Hanya pada tahun 1951 Kita tunggu sebentar Nah jadi disini Perjuangan Renger Sarawak ini ya Sarawak Ranger ini Apakah Masuk dari salah satu Bisa dikatakan Wira negara Kenapa disebut Sebagai Sarawak Ranger gitu Ya bisa dikatakan juga Seperti Negara Malaysia itu ATM Angkatan Tentara Malaysia gitu So jadi bagi teman-teman semuanya Yang menonton video ini Silahkan komentar di bawah Sebuah menginformasikan Kenapa mereka ini Dikatakan dengan Sarawak Ranger gitu ya Baru ada seorang Iban Tracker Yang terkorban Di dalam pertempuran Sarawak Rangers Unit Tanah Melayu Ditubuhkan secara rasmi Untuk menjaga Kebajikan mereka Walaupun sudah Bertahun berkhidmat Pada ketika itu Mereka masih belum Diiktiraf sebagai Anggota Tentara Sepenuhnya Oleh itu Pada 1 Januari Tahun 1953 Sarawak Rangers Unit Tanah Melayu Ditubuhkan secara rasminya Dengan Tentara Yang pertama Paham 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 Dan Kerajaan Koloni British Untuk menjaga Kebajikan Anggota Pasukan tersebut Dari segi Hak dan status Beberapa tahun Kemudian Iaitu Pada 1 April 1960 Sebuah unit Di Sarawak Juga ditubuhkan Secara rasmi Iaitu Sarawak Rangers Unit Sarawak Borneo Dan Pegawai Pemerintahnya Iaitu Lieutenant Tomblo Anak Isa Seorang anak tempatan Sarawak Dan juga Salah seorang Daripada Iban Dari Sarawak Ranger Kepekaran Mereka Di dalam perang Telah menyebabkan Mereka Dituntut Di bumi asing Seperti di Brunei Dan Tanah Melayu Sebelum terbentuknya Malaysia Terdapat Beberapa pahlawan Ini terkorban Di bumi asing Semasa pertempuran Dan dismadikan Di bumi asing Satu ketika Namun Pada tahun 2011 21 Jenazah Penjejak Iban Telah dibawa pulang Ke tanah air mereka Yaitu Sarawak Antara Penglibatan perang Mereka Ialah Kempen Mengamankan Sarawak Era Bro Pada tahun 1832 Sehingga tahun 1942 Perang Gerila Jepun Bersama Rekonizen Ini kuburan RSD Sarawak Rengger Pahlawan Rengger Sehingga tahun 1945 Darurat Melaya Tahun 1948 Sehingga Tahun 1960 Dan Sarawak 1952 Sehingga 1953 Pemberontakan Brunei Tahun 1962 Dan Konfrontasi Indonesia Melaya Tahun 1962 Dan 1963 Susukan Ini Dibubarkan Secara Rasmi Pada tahun 1963 Susulan Penubuhan Askar Ranger Malaysia Sarawak Rangers Dibubarkan Secara Rasmi Pada 16 September Tahun 1963 Susulan Penubuhan Askar Ranger Malaysia Yang Kini Digelar Sebagai Regimen Ranger Penubuhan Unit Baru Ini Susulan Pengumuman Dari Parlimen British House Of Common Oleh Secretary State Of Commonwealth Affair Pada tahun 1963 Beberapa Hari Sebelum Sarawak Merdeka Secara Rasmi Pada 22 Julai 1963 Anggota Sarawak Rangers Kemudiannya Diserap Menjadi Betulan Pertama Regimen Ranger Malaysia Kemudian Betulan Kedua Regimen Ranger Malaysia Terdiri Daripada Anak-anak Tempatan Borneo Utara Iaitu Negeri Sabah Dan Betulan Ketiga Pula Terdiri Daripada Anak-anak Tempatan Dari Tanah Melayu Dari Sarawak Rangers Inilah Wujudnya Regimen Ranger Malaysia Setelah Penubuhan Gagasan Malaysia Pada 16 September Tahun 1963 Dengan Cugan Kata Agi Hidup Agi Melaban Ketumbukan Ini Semakin Berkembang Dan Kini Ianya Mempunyai 10 Battalion Yang Sentiasa Berada Di Dalam Kesiap Siagaan Yang Sangat Tinggi Wow Oke Jadi Video Sudah Selesai Jadi Setelah Aku Dengar Dengar Setelah Kita Dengar Dengar Cerita Dari Sarawak Rengger Ini Jadi So Aku baru Paham Sebelum Terbentuknya Negara Malaysia Dan Sebelum Terbentuknya Sebuah ATM Angkatan Tentara Malaysia Ternyata Sarawak Rengger Ini Sudah Ada Dibentuk Di Sarawak Di Negara Malaya Jadi Bagi Kalian Yang Tahu Tentang Sejarah Dan Bagaimana Kebenaran Di Kataan Salah Salah Silahkan Luruskan Di Dalam Komentar Jadi Jangan Lupa Kita Tetap Satu Iman Satu Rumput Satu Nusantara Tentunya Kuatkan Ikatan Salih Salah Rami Indonesia Dan Malaysia Saya Salah Arigal Untuk Menurutkan Diri Wassalamuala Wabarakatuh Next Video Bye Bye